Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 131. Panji Buleleng menjadi panik dan maklum bahwa tidak ada gunanya lagi berteriak karena kegaduhan di luar istana akan menyelimuti suara teriakannya. Dia semakin terdesak, akan tetapi Panji Buleleng adalah seorang yang sudah banyak pengalaman berkelahi. Dia cepat menjatuhkan diri ketika pedang di tangan lawan menyambar dengan bacokan. Tubuhnya lalu bergulingan dan tangan kirinya menyambar sebuah kursi. Sambil melompat bangun, dia melemparkan kursi itu dengan pengerahan tenaga ke arah kepala lawan yang mengejarnya. Melihat benda hitam melayang ke arahnya dan dia tidak tahu benda apa itu karena keadaannya agak gelap, Raden Wangsakartika membacokan pedangnya ke arah benda hitam yang seolah-olah seekor harimau menerkamnya. Sing. Cerak. Kursi itu patah dan runtuh. Akan tetapi pada saat itu, Panji Buleleng yang sudah merenggut lepas sehalai tirai pintu yang lebar, sudah melemparkan tirai itu ke arah lawan yang baru saja menangkis kursi. Wutut. Raden Wangsakartika delagapan ketika tiba-tiba ada kain menimpa dan menutup kepalanya. Dia menggerakkan lengan kiri untuk menangkap dan menyingkirkan kain tirai itu. Pada saat itu, Panji Buleleng sudah menubruk maju dan menikamkan krisnya ke arah lawan yang tubuh atasnya masih tertutup tirai. Cap. Kris menembus kulit daging dan berhenti terhalang tulang pangkal lengan jiri Raden Wangsakartika. Aduh. Raden Wangsakartika roboh terjengkang. Hal ini merupakan siasatnya. Memang tadi secara kebetulan pangkal lengan kirinya menyelamatkannya dan dapat menggantikan dadanya tertusuk kris. Luka itu sebetulnya tidak akan meobohkannya. Akan tetapi dia tahu bahwa keadaannya yang tertutup kain itu berbahaya sekali, maka sengaja dia mengaduh dan menjatuhkan diri ke belakang seolah terjengkang. Ketika terjengkang inilah dia sempat menyingkap kain yang menutupi kepalanya dan pada saat itu, Panji Buleleng dengan girang menubruk untuk mengirim tusukan terakhir. Akan tetapi pedang di tangan Raden Wangsakartika lebih dulu menyambar bagaikan kilat, tepat menebas leher Panji Buleleng sehingga tubuh senopati itu jatuh menimpa tubuh Raden Wangsakartika dengan leher putus dan kepalanya menggelinding ke atas lantai. Dengan muka, tangan dan pakaian berlepotan darah lawan, Raden Wangsakartika melompat berdiri dan tersenyum puas. Rasa nyeri di pangkal lengan kirinya tidak dirasakan. Dia lalu memenggal leher macan kuning, kemudian menggunakan kain tirai untuk membungkus dua buah kepala itu dan membawanya keluar istana, mengambil jalan samping yang sepi. Ketika tiba di luar, dia melihat kobaran api di dua tempat. Maklumlah dia bahwa Parmadi dan Muriani telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan baru teringat dia bahwa dia pun bertugas membakar gudang pertama. Akan tetapi sekarang tidak ada kesempatan lagi. Kota telah penuh prajurit, sebagian berusaha memadamkan kebakaran, sebagian lagi sibuk mencari-cari musuh yang melakukan pembakaran. Dia tidak peduli. Apa yang dilakukannya jauh lebih berarti daripada sekadar membakar gudang ransum pertama, pikirnya. Maka dia pun cepat menyelinap di antara para prajurit yang panik. Tidak ada yang mencurigainya karena dia pun berpakaian prajurit Bali dan perhatian semua orang lebih tertarik ke arah kebakaran-kebakaran itu. Ketika dia tiba di dekat tembok kota bagian selatan yang menembus ke daerah rawa yang menjadi tempat mereka tadi menyusup ke pasuruan, dia melihat orang-orang bertempur di bawah sinar beberapa buah obor yang diacungkan ke atas oleh prajurit-prajurit Belambangan. Ketika dia mendekat, Raden Wangsakartika terkejut karena yang bertanding adalah Parmadi dan Muriani, dikeroyok oleh tiga orang yang gerakannya berbahaya dibantu pula oleh belasan orang prajurit. Parmadi dan Muriani telah berhasil membakar gudang ransum kedua dan ketiga. Sia-sia mereka menunggu-nunggu terbakarnya gudang ransum pertama dan mereka sanksi. Jangan-jangan Raden Wangsakartika telah gagal melaksanakan tugas bagiannya. Karena terlalu lama menanti, akhirnya Muriani membakar gudang ransum dan melihat kebakaran itu, Parmadi juga membakar gudang yang menjadi bagiannya. Setelah membakar gudang yang menimbulkan kegemparan, keduanya lalu melarikan diri ke arah bagian selatan kota untuk keluar dari sana. Akan tetapi, Muriani terlihat oleh sepasukan prajurit Belembangan yang segera mengepung dan mengeroyoknya. Muriani mengamuk dan merobohkan enam orang prajurit. Akan tetapi, segera muncul Kirandu Pajang, tokoh Madura yang tinggi besar dan berewok. Laki-laki berusia 50 tahun lebih ini memang diperbantukan dalam rebut dan menjaga pasuruan. Selain Kirandu Japang, juga muncul Kiai Kas Malapati yang berusia 65 tahun, Datuk Belembangan yang sakti itu, bersama-sama muridnya, yaitu Dartoko berusia 25 tahun yang berwajah tanpa namun wataknya sombom dan jahat. Begitu tiga orang sakti ini muncul dan menyerang, Muriani menghadapi pengeroyokan mereka dengan pedangnya yang diputar cepat sehingga membentuk gulungan sinar berkeredepan tertimpa sinat obor yang dibawa para prajurit. Namun, tiga orang itu adalah tokoh-tokoh yang sakti dan kuat, maka mulailah Muriani terdesak dan ia tidak melihat jalan keluar karena dirinya sudah terkepung. Jalan satu-satunya hanyalah mengamuk dan memperiahankan diri sampai saat terakhir. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara mendengung-dengung. Muriani merasa girang sekali karena itu adalah suara seruling gading yang dimainkan suaminya. Benar saja, kepungan itu mengendur karena Parmadi sudah menerjang masuk dan senjatanya yang ampuh, suling gadingnya, berubah menjadi sinar keemasan. Semua senjata para prajurit yang bertemu sinar suling atau sinar pedang, tentu terpental. Akan tetapi tiga orang itu tetap menyerang mereka dan para prajurit mengepung agar suami istri itu tidak dapat melarikan diri. Sedangkan beberapa orang prajurit cepat membunyikan kentungan untuk memanggil bala bantuan. Parmadi dan Muriani maklum bahwa keadaan mereka berbahaya sekali. Kalau sampai pasukan yang besar jumlahnya datang mengepung, akan sulitlah bagi mereka untuk dapat meloloskan diri keluar dari Kadipaten Pasuruan. Akan tetapi selagi mereka berusaha mati-matian untuk memecahkan kepungan, tiba-tiba muncul Raden Wangsakartika. Melihat suami istri itu dikeroyok, Raden Wangsakartika lalu menerjang dengan pedannya dan gerakannya amat ganas. Tidak seperti Parmadi dan Muriani yang hanya merobohkan para prajurit dengan melukai mereka tanpa membunuh, sepak terjang Raden Wangsakartika ngegirisi, mengerikan. Darah muncrat-muncrat dari perut yang tertembus pedangnya, leher yang terpenggal atau pundak, kaki tangan terbabat putus. Sepak terjang Raden Wangsakartika ini membuat para pengeroyok menjadi gentar sehingga kepungan mengendor dan kesempatan ini dipergunakan oleh tiga orang sakti itu untuk meloloskan diri melalui tembok dan tiba di daerah rawa. Para prajurit hanya berani mengejar keluar dinding, tak berani memasuki daerah rawa yang gelap dan berbahaya. Pangeran Silarong menyambut kembalinya Raden Wangsakartika, Parmadi dan Muriani dengan gembira. Dia memuji jasa mereka bertiga, terutama Raden Wangsakartika yang membawa, oleh-oleh. Untuknya berupa dua buah kepala milik pimpinan pasukan Bali. Pangeran Silarong lalu memerintahkan prajurit untuk memasang dua buah kepala itu di atas galah dan ditancapkan di depan pintu benteng pasuruan untuk membuat gentar hati para prajurit musuh. Juga Pangeran Silarong Girang mendapatkan keterangan yang jelas dari Parmadi tentang keadaan dan kekuatan pertahanan dalam benteng itu. Pengetahuan tentang kekuatan pertahanan musuh, terutama sekali tentang letak meriam-meriam itu amatlah penting karena dengan demikian pasukan Mataram dapat menyusun siasat penyerangan agar terhindar dari ancaman peluru-peluru meriam dan dapat memperoleh kemenangan tanpa menderita terlalu banyak korban. Sementara itu, peristiwa pembakaran dua gudang ransum dan terbunuhnya beberapa prajurit, terutama sekali matinya dua orang pimpinan yang kepalanya hilang, menggegirkan para prajurit di kota Kadipaten Pasuruan. Apalagi ketika pada keesokan harinya, dua buah kepala pemimpin mereka itu dipasang di atas galah dan ditancapkan di depan pintu gerbang benteng mereka, para prajurit menjadi gentar sekali. Para perwira pembantu dua pemimpin yang tewas itu segera mengirim laporan dan minta bantuan ke Belambangan. Pangeran Silarong mengajak para perwira, termasuk Parmadi, Muriani, dan Raden Wangsakartika sebagai pembela sukarelawan. Mereka semua dapat menduga bahwa peristiwa malam itu tentu menggemparkan dan membuat gentar hati pasukan musuh dan menurunkan semangat mereka. Oleh karena itu, Pangeran Silarong segera mengatur barisan dan memerintahkan penyerbuan pada keesokan harinya agar jangan memberi kesempatan musuh memperkuat diri dengan bantuan yang datang dari Belambangan.